Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kakak dan warga dimanapun panjangan berada Jumpa lagi dengan Hilumas Persaudaraan Setiati Trate Syukur Alhamdulillah Kali ini kita bisa Mengadakan podcast Bersama Pengurus pusat PSHT Ada Mas Pur Selaku sekretaris umum yang lalu Sempat ada press release ya mas Soal penulangan PK2 Kebetulan saya belum puas Kami makanya mengundang Biro hukum, asing lagi ada Mas Weli Mas Sam Sudin, selamat malam mas Selamat malam Nah Langsung saja Kita mau ngobrol-ngobrol Berkenaan dengan isu-isu yang beredar Yang mana ini supaya Tambah gamblang Jadi yang lalu Mas Pur sempat menyampaikan bahwa Kita harus memanahi Ditulangnya PK2 ini Tentunya dengan lebih produktif dan Positif Sekarang hadir bersama beliau Mas Ageng Mas Pur Ya Mas Ageng Terima kasih Ya Alhamdulillah Nah ini kemarin kan Mas Pur press release Saya itu senang Bahagia bahwa Keputusan hukum Ketetapan hukum Tentang keberadaan PSHT Itu sudah jelas Artinya saya menangkap Sebagai orang yang alam hukum Bahwa PK2 ini adalah final Atau hasil akhir dari Sengketa yang telah menilai Saya ingin Bincang-bincang Mas Pur Saya ingin tanya Gitu Apa namanya berkenaan dengan Bihak kita Mas Nah kedudukan Bihak kita itu kan Sengketa kepengurusan itu awalnya Jadi kalau gak salah Tapi isu yang beredar itu Ada Seperti Keolah-olah tidak ditujui oleh Sekelompok pihak Yang menyatakan Mas Topik pada waktu itu Hanya dapat 8 suara Kemudian ada Sebelah Dapat 100 Sekian Nah ini sebetulnya Bagaimana sih Mas Itu rentetan Kita urai dari awal Kita urai dari awal Saya Memohon Bihakum Hjur supaya nanti Fakta data itu Bisa dipetanggapkan Karena pada waktu itu Mas Pur yang Menjadi Terlaku langsung Pada waktu Parloh 2016 Moga Mas Pur Oke Maturnun, Mas Ageng Mas Wili Mas Samsudin Dan Saudara-saudara yang ada disini Yang pertama Terkait dengan Pertanyaan Mas Ageng Tadi bisa dibagi Menjadi dua ya Yang pertama itu adalah Perkara kepengurusan Itu hubungannya Dengan Parloh 2016 Sedangkan Kalau badan hukum Ini adalah Peristiwa Lain di luar itu Nah mungkin Sedikit kita Kilas balik Tentang Parapatan Luhur 2016 Khususnya Tentang Tadi ya Mengenai Adanya isu Apa Seolah-olah Ada Pemungutan suara Mas Taufik Dapat 8 Ada yang lain Dapat 108 Nah Pada waktu itu Kan saya Sebagai sekretaris Panitia Parapatan Luhur Nah sepanjang Pengetahuan saya Baik Dilihat dari Dasar Hukumnya Yaitu Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Itu tidak ada Satu mekanisme pun Yang mengatur Memilih ketua umum itu Dengan cara Hitung-hitungan suara Itu tidak ada Yang kedua Di dalam proses Dari rundown Rundown acara Parapatan Luhur Itu juga tidak ada Apa Rundown acara Pemilihan Ketua umum Dengan pemungutan suara Itu tidak ada Sedangkan Dokumen Secara hard copy Yang ada di saya Yang asli semua Itu juga tidak ada Dokumen Yang menyatakan Ada pemungutan suara Dengan hasil Mas Tawik 8 suara Dan Ada yang mengaku Dapat 108 suara Sehingga saya Dapat meyakinkan Bahwa proses itu Tidak ada Di dalam Acara Parapatan Luhur Tahun 2016 Itu sesuai Dengan fakta-fakta Yang ada Kalau ada yang punya Fakta data Ya Coba aja Dikeluarkan Mana datanya Tapi yang jelas Seluruh dokumen Itu ada di saya Aslinya Itu tidak Tidak ada mas Artinya Gini mas Bahwa Pemilihan ketua umum Itu Regulasinya Bukan seperti Pemilihan umum Betul Lalu penentuannya Mengacu kepada Apa mas Kesepakatan kah Atau seperti Ditunjuk kah Bagaimana mas Sudah dijelaskan Di beberapa Kesempatan itu Oleh beberapa senior Pada waktu masih Belum acara resmi Bahwa Organisasi persaudaraan Setia hati terhati itu Tidak seperti Organisasi-organisasi Pada umumnya Sehingga Mempunyai Suatu Mekanisme Tersendiri Di dalam Memilih Menetapkan Dan menunjuk Ketua umum Tadi saya bilang Bahwa Kalau di Anggaran Dasar-anggaran Rumah tangga Itu Ketua umum Itu Dipilih Ditunjuk Dan ditetapkan oleh Majelis luhur Secara kolektif Kolegial Dengan Memperhatikan Usulan Usulan Sehingga Dari Fakta itu Bahwa Pengambil Keputusan Tentang hal Ketua umum itu Sepenuhnya ada Di Majelis luhur Nah Pada saat itu Pengumuman Majelis Penetapan Ketua umum itu Dibarengi Dengan Penetapan Ketua Harian PSHT Itu Diumumkan Dan dibacakan Oleh Ketua Majelis luhur Dalam hal ini Mas Erbiyono Hadir Di sana Seluruh Anggota Majelis luhur Intinya ada Delapan lah Yang Mas 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 Esubiantoro Mas Wilis Mas Edi Asmanto Mas Jarot Kemudian Mas Junaidi Kemudian Masih Dua lagi ya Mas Gunawan Satu lagi Mas Sentot Sutekno Ya Pas delapan Nah sekarang ini Di antara delapan Dulu yang memutuskan itu Ada tiga yang sudah Almarhum Mas Sentot Kemudian Mas Jarot Dan Satu lagi Mas Gunawan Tegal Ya Itu mas Nah pada saat itu Beliau semuanya hadir Juga Didampingi oleh Lima orang Pimpinan Sidang pleno Jadi di depan itu Ada Tiga belas orang Berarti ya Lima ditambah Delapan Nah pada saat Ketua Majelis Luhur Membacakan Putusan itu Seluruh Anggota Majelis Luhur itu Sama sekali Tidak ada yang Berkomentar Atau Protes itu Semuanya Tidak ada Bahkan Para peserta Itu pada saat dibacakan itu Tepuk tangan Riuh Dan tidak ada Sama sekali protes Artinya Penunjukan dan Penetapan Ketua Umum Mas Taufik Dan Ketua Harian Mas Murjoko itu Sudah sah Diterima Di dalam Sidang pleno Nah kalau Sekarang ada Seolah-olah ada Hitungan Ada ini Itu Saya sebagai Sekretaris Panitia Tidak pernah Ada dokumen Yang menyatakan itu Nah Pada saat telah Di Para patah Luhur selesai 30 hari Itu Penyusunan Pengurus lengkap Kemudian Dilantik Di Madiun Seluruhnya hadir Dilantik Itu bulan Mei Jadi sampai disitu Tidak ada Masalah Nah kemudian Adanya Perjalanan waktu Ada perubahan-perubahan Pikiran dari Ya saudara-saudara kita Yang mengakibatkan Ya mungkin ada Kalau boleh dibilang Perpecahan Ya boleh Kalau boleh Beda Apa Menyikapi Kepengurusan PSHT Juga boleh Nah Luhur Bisa dipastikan Bahwa Berdasarkan keterangan Tadi Mas Murjul Yang pada waktu itu Parlof 2016 Pemilihan Kepua Umum Ternyata Penentuannya Berdasarkan kolektif Oleh Mas Disubur Jadi disepakati bersama Dan bahkan Sampai Pelantikan Disampaikan Sampai pelantikan Tidak terjadi masalah Nah kemudian Saya tahu Kemudian gini Mas Bur Dalam perjalanan waktu Kalau tidak salah Itu pernah digugat Oh gak barengkan bisa Dijelaskan mas Bur Ya Nanti detilnya Tentu Yang akan menjelaskan Mas Beli Dengan Mas Mas Samsudin Saya hanya menjelaskan Itunya saja Peristiwanya saja Jadi setelah Pelantikan itu Ada perjalanan waktu Ada Saudara-saudara kita Yang menggugat Para patan luhur Dan hasil-hasilnya Nah itu digugat Masuknya itu Tahun 2017 Kalau tidak salah itu Gugatan itu Mulai masuk Kemudian Berjalan lama Gugatan itu Di pengadilan negeri NO Di pengadilan tinggi NO Dan di Kasasi Ditolak Artinya Bahwa Putusan itu Itu putusannya adalah 17-12 lah Pergatan Tahun 2020 Artinya Dengan putusan itu Sudah final Bahwa Para patan luhur 2016 Plus Hasil-hasilnya Termasuk Susunan pengurus Yang ketuanya Mas Taufik Kemudian Ketua hariannya Mas Murjoko Saya kebetulan Juga diminta Menjadi sekretaris Sama mas ketua umum Itu Sudah final Sah Karena Sudah ada putusan Yang inkrah Jadi sudah selesai Kalau sekarang Mungkit-mungkit itu lagi Itu Ya Ya kita Kepengin Tersenyum-senyum Saja Tersenyum-senyum Terima kasih Nah ini Berkenaan dengan Preselilis mas PK2 yang lalu Mas Jadi kan Beberapa hari yang lalu Mas Sekum kan sempat Membuat preselilis Tentang PK2 Yang diajukan oleh Kang Mas Murjoko Itu ditolak Artinya Itu menetapkan bahwa Bihak kita Yang lama Itu yang sah Nah Saya Banyak kan dulur di luar sana Harus diberikan Mas Peruntutannya Dari awal 2016 Sampai Adanya Badan hukum kita Ini Kemudian juga muncul Mas Pas tersenyum lama ini Yang mengatakan bahwa Sengketa Bihak Badan hukum itu Tidak ada Kaitannya dengan Kepengurusan Ternyata Saya tanyakan di awal Bahwa Kepengurusan Pertilai Yang seperti apa Jadi Badan hukum Jika Sampai Kepada hukum Ini barangkali nanti Bisa dijelaskan Dan Mungkin nanti Mas Weli juga menerangkan Sudut pandang hukumnya Mungkin saya Sedikit saja ya Kalau Tadi sudah saya jelaskan Kalau Soal Kepengurusan Itu kan Sudah dibutus Di perdata Yang sudah Inkrah Kemudian Nah Kemudian Tahun 2019 itu Kita memperoleh SK Badan hukum Akulah Dari Menkumham Nah kemudian Badan hukum yang kita Peroleh itu Digugat lagi Oleh Mas Murjoko Yang sekarang Seperti kita tahu Bahwa gugatan itu Berdasarkan putusan 68 Itu Ditolak Jadi Mulai gugatan sampai Kasasinya itu Ditolak oleh Putusan PK Nomor 68 Sehingga Sehingga Nah atas putusan Itu Akal Kang Smur Joko Menggugat Kembali Dengan PK 2 Ya sebetulnya Pada waktu PK 2 itu Kita semua Ahli hukum Itu Berpendapat Bahwa itu Tidak Memenuhi Sarat Untuk Diteruskan ke MA Tetapi Faktanya itu Diteruskan Dan setelah Makan waktu Hampir 10 bulan Tanggal 16 ya 16 November Kemarin MA Merilis Putusan MK itu Melalui Webnya Ya Webnya Mahkamah Agung Panitra Mahkamah Agung Yang Isi putusannya itu Menolak Gugatan PK 2 Nah itu Itu mungkin Setara sepintas Seperti itu Tapi detil Apa-apa Pemahaman hukumnya itu Mungkin Mas Agung Bisa Menanyakan kepada Ahli hukum kita Yang memang Setiap hari Beliau berdua ini Yang Apa Yang mengurusi Yang mengurusi Itu semua Oke Matur dulu Terima kasih Mas Pur Nah ini sudah menjadi Pengantar kita Dua Dulu-dulu Mas Agung yang matur Jadi Tidak panjang-panjang Tidak menunda-nunda lagi Kebetulan ada Mas Belli Selamat malam Mas Belli Selamat malam Mas Dan meruncing adalah Biha Badan hukum itu Tidak ada kaitannya Sengketa dengan Kepengurusan Itu nanti Jenengan paparkan Atau Malam-manti Mas Belli Danti Mas Amtudin juga Menjelaskan Rumputannya itu seperti apa Munggu Munggu Waktu dan tempat Saya persilahkan Ya terima kasih Mas Agung Yang saya hormati Mas Purwanto Selalu sekretaris umum Dan Saudara-saudara Pengurus dan warga Persaudaraan Seti hati terhati Di malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkait dengan Pertanyaan yang tadi Dilontarkan kepada Kami di Birohukum Pengurus Besar Persaudaraan Seti hati terhati Terkait dengan Statement atau Rilis dari Pihak yang Mengaku PSHT Pimpinan dari Saudara Mas Murjoko Perlu kami Sampaikan Bahwa Tadi di awal Sudah disinggung oleh Mas Purwanto Bahwa Dalam konteks Ada Pihak Atau ada Kepentingan Yang merasa terganggu Dengan Hasil Penetapan Produk Parapatan Luhur 2016 Tadi sudah Diawali Diantar Oleh Mas Purwanto Bahwa Jugatan tersebut Dilayangkan oleh Ketua Cabang Ketua Cabang Kepada Majelis Luhur Dan Turut tergugat Yaitu Ketua Umum Mas Taufik Dan Proses Perkara tersebut Diajukan di Pengadilan Negeri Madiun Sekira Tahun 2017 Dan Proses itu Memang Terkait Dengan Keabsahan Hasil Parapatan Luhur 2016 Karena Memang Permintaan Atau Petitum Yang disampaikan Oleh para Penggugat Salah satu Poinnya Adalah Permintaannya Untuk Membatalkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 Dan Pengangkatan Dr. Insinyur Muhammad Taufik Selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate Periodisasi 2016 Sampai dengan 2021 Jadi Menurut kami Ada dua Petitum Atau dua Permintaan Dari para Penggugat Ini yang perlu Kami jelaskan Pada malam hari ini Oleh Para Ketua Cabang Yang merasa Terganggu Kepentingannya Karena Dengan berbagai Alasan Yang disampaikan Menjadi Dasar Dalam Gugatan Mereka Ternyata Dalam Proses Perjalanan Di Peradilan Perdata Sampai Dengan Tingkat Kasasi Bahwa Gugatan Tersebut Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Itu Ditolak Sedangkan Putusan Di tingkat Pertamanya Adalah Gugatan Itu Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Atau Dalam Bahasa Hukum N.O Artinya Apa Mas Dalam Proses Ini Pengujian Terhadap Hasil Parapatan Luhur Di Tahun 2016 Ini Sudah Selesai Untuk Diperiksa Diadili Dan Diputus Oleh Pengadilan Dan Perlu Kami Sampaikan Disini Bahwa Perkara Tersebut Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Sehingga Apabila Masih Ada Alasan Alasan Yang Dianggap Merugikan Kepentingan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Saya Kira Itu Sudah Tidak Beralasan Kembali Untuk Disampaikan Kepada Publik Untuk Saat Ini Itu Yang Pertama Dan Ini Perlu Kami Tunjukkan Disini Saya Tidak Ingin Kita Berasumsi Bahwa Ada Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Madiun Yang Menyatakan Bahwa Perkara Terhadap Pembatalan Hasil Produk Perapatan Nur 2016 Ini Sudah Inkrah Atau Berkekuatan Hukum Tetap Pada Hari Selasa 12 Januari 2021 Ini Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Madiun Kemudian Ketika Tadi Mas Ageng Menanyakan Kepada Kami Bahwa Terkait Dengan Badan Hukum Ini Bukan Sengketa Kepengurusan Oleh Karena Itu Perlu Kami Jelaskan Juga Kita Tidak Ingin Beropini Tidak Ingin Berasumsi Agar Masyarakat Umumnya Dan Masyarakat DSH Terate Ini Bisa Melihat Permasalahan Ini Secara Utuh Berdasarkan Sumber Sumber Hukum Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Ya Justru Kami Menyampaikan Hugatan Badan Hukum Yang Dilayangkan Oleh Pihak Mas Murjoko Di Tahun 2019 Itu Mendasarkan Pada Alasan Alasan Yang Pada Pokoknya Sama Dengan Yang Disampaikan Pada Rilis Belakangan Ini Dari pihak Mereka Salah Satunya Bahwa Mas Tofik Sudah Diberhentikan Sebagai Ketua Umum Kemudian Mas Murjoko Diangkat Menjadi Ketua Umum Di Tahun 2017 Beserta Mas Tonos Haryanto Selaku Sekretaris Umum Di Tahun 2017 Kan Seperti Itu Alasan Alasan Yang Disampaikan Pada Rilis Belakangan Dari pihak Mas Murjoko Ini Perlu Semua Ketahui Bahwa Alasan Inilah Yang Dijadikan Dasar Untuk Membatalkan Badan Hukum Yang Sudah Didaftarkan Oleh Mas Tofik Badan Hukum Persaudaraan Seti-Hati Terate Ini Digugat Oleh Mas Murjoko Objeknya Gugatan Adalah SK Pengesahan Badan Hukum Yang Diketuai Oleh Mas Tofik Badan Hukum Persaudaraan Seti-Hati Terate Dengan Permintaannya Atau Petitum Yang dimintakan Kepada Hakim Untuk Diputus Yaitu Untuk Membatalkan Surat Keputusan SK Menkumham Terkait Dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yang Didaftarkan Oleh Mas Tofik Di Tahun 2019 Itu Dasar Alasan Yang Disampaikan Itu Tadi Yang Seperti Yang Di Awal Kami Sampaikan Bahwa Mas Tofik Sudah Diberhentikan Ada Pengangkatan Ketua Umum Baru Di Tahun 2017 Fakta 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 Argumentasi Itu Itulah Yang Menjadi Dasar Gugatan Mereka Di Perkara 217 Garing G Garing 2019 Garing PTUN Strip JKT Oleh Karena Itu Perlu Kami Sampaikan Disini Supaya Menjadi Jelas Mari Kita Cek Bersama Sama Di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Putusan Nomor 217 G G Garing 2019 Garing PTUN Strip JKT Tanggal 28 Februari 2020 Bahwasannya Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Itu Ada Perubahan Pengurus Di Tahun 2017 Ini Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Di Perkara 217 Jadi Alasan Alasan Tadi Yang Disampaikan Oleh Pihak Mas Murjoko Kemudian Menjadi Pertimbangan Di Dalam Putusan Di Dalam Perkara 217 Sehingga Gugatan Yang Diajukan Pihak Mas Murjoko Dikabulkan Proses Ini Mas Kalau Tadi Dikaitkan Apakah Badan Hukum Ini Adalah Sengketa Kepengurusan Kita Harus Cek Di Dalam Putusan Ini Kita Sekali Lagi Tidak Ingin Beropini Sekali Lagi Kita Tidak Ingin Berasumsi Karena Ini Sudah Melalui Proses Di Dalam Suatu Pemeriksaan Di Pengadilan Yang Sudah Di Periksa Dan Sudah Diputus Sehingga Kami Perlu Sampaikan Disini Yang Menjadi Dasar Dalam Hakim Itu Memutuskan Ini Adalah Di Dalam Halaman 116 Dan Halaman 117 Di Dalam Putusan Perkara Nomor 217 Saya Bacakan Hakim PT UN Jakarta Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Pertimbangan Hukumnya Adalah Mendasarkan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamartun Huruf D Dalam Kurung Pengujian Harus Dipertimbangkan Itikat Baik Riwayat Pendirian Dan Perubahan Kepengurusan Suatu Badan Untuk Menentukan Siapa Yang Berhak Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Atau Organ Di Dalam Badan Hukum Tersebut Inilah Yang Menjadi Dasar Putusan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Tersebut Sehingga Karena Pertimbangannya Bahwa ada Perubahan Kepengurusan Di Tahun 2017 Dan Menggunakan Dasar Daripada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Bahwa Dalam Pengujian Keputusan Harus Diuji Untuk Dilihat Dipertimbangkan Terkait Dengan Riwayat Pendirian Dan Perubahan Kepengurusan Sehingga Inilah Yang Menjadi Dasar Bagi Hakim Untuk Mengabulkan Gugatan Dari Mas Murjoko Di Tingkat Pertama Kemudian Dari Pihak Tergugat Dalam Hal Ini Kementerian Hukum Dan Asing Manusia Karena Yang Mengeluarkan Produk Keputusan SKM Ini Adalah Menteri Hukum Melalui Kuasanya Dan Mas Taufik Melalui Kuasanya Mengajukan Permohonan Banding Untuk Menguji Kembali Terkait Dengan Putusan Di Tingkat Pertama Kemudian Saya Bacakan Dalam Perkara Banding Tersebut Diregister Dengan Perkara Nomor 155 Garing B Garing 2020 Garing PT TITI 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 JKT Dan Ini Sudah Diputus Melalui Putusan Nomor 155 Tersebut Tanggal 12 Juni 2020 Di Dalam Halaman 14 Dari 17 Halaman Pada Putusan Banding Tersebut Di Dalam Perkimbangan Hakimnya Berada Terjadi Perubahan Susunan Pengurus Pusat Periode 2017 2021 Mengangkap DRS Airbur Joko Sebagai Kepua Umum Dan Tono Suharyanto Sebagai Sekretaris Umum Amarnya Adalah Menguatkan Putusan Nomor Perkara Putusan Nomor 217 Garing Gari 2019 Garing PT UN Strip JKT Artinya Di Tingkat Banding Pun Majelis Hakim Di Tingkat Banding Menguatkan Putusan Di Tingkat Pertama Dengan Pertimbangan Yang Sama Bahwa Ada Perubahan Keadaan Hukum Di Tahun 2017 Kami lanjutkan Kemudian Di Tingkat Kasasi Karena Ini Bertentangan Dengan Tadi yang Di awal Kami Sampaikan Bahwa Di Putusan Perdata Yang Sudah Inkrah Di Tahun 2020 Yang Sudah Diputus Pada Tahun 2020 Dalam Perkara Perdata Tadi Yang Disebutkan Dalam Putusan Nomor 1712 Garing PDT Garing 2020 Dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Inilah Yang Menjadi Dasar Pada Saat Hakim Dalam Memutus Di Dalam Pertimbangan Kasasi Jadi Di Dalam Majelis Hakim Kasasi Mas Di Dalam Perkara Nomor 29 Jadi Mas Taufik Dan Menkumham Sama-sama Mengajukan Permohonan Kasasi Kepada Mahkamah Agung Terhadap Putusan-putusan Sebelumnya Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Yudah Yuris Di Mahkamah Agung Ternyata Ada Desenting Opinion Yang Dituangkan Di Dalam Putusan Di Dalam Putusan Nomor 29 K Daring TUN Daring 2021 Diputus Tanggal 2 Februari 2021 Saya baca ya Pertimbangan Hakimnya ya Bahwa Pertimbangan Hakim Ada Perubahan Keadaan Hukum Berupa Perubahan Susunan Kepengurusan Perkumpulan Persaudaraan Setia Dari 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 Majelis Saking Menyatakan Bahwa Dalam Pertimbangannya Bahwa Pada Hakikatnya Substansi Sengketa Adalah Mengenai Keabsahan Perubahan Susunan Pengurus Pusat Periode 2017 2021 Berada Dalam Ranah Hukum Privat Hukum Privat Hukum Perdata Yang Tadi Sampaikan Dan Berdasarkan Putusan Perdata Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Karena Itu Peradilan Tata Usaha Negara Harus Mendukung Pelaksanaan Putusan Peradilan Saya ulangi Maaf Peradilan Tata Usaha Negara Harus Mendukung Pelaksanaan Putusan Peradilan Perdata Tersebut Dan Menyatakan Gugatan Ditolak Ini Tertuang Di dalam Halaman Lima Dan Halaman Enam Dari Delapan Halaman Di dalam Putusan Nomor 29K Garing Tung Garing 2021 Kemudian Amar Dari Majelis Yudek Yuris Ini Ditingkat Kasasi Gugatan Ditolak Tolak Kasasi Tolak Kasasi Mohon maaf Tolak Kasasi Kemudian Itulah Yang Menjadikan Dasar Bagi Mas Tofik Bahwa Ada putusan Perdata Karena Hakim Di tingkat Mahkamah Agung Di dalam Desenting Opinionnya Memberikan Suatu pendapat Bahwa Ini Permasalahannya Intinya Adalah Terkait Dengan Perubahan Kepengurusan Di tahun 2017 Dan Itu Sudah Diselesaikan Diputus Melalui Peradilan Perdata Dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Sehingga Itulah Yang Menjadi Alasan Bagi Pihak Dari Mas Tofik Untuk Mengajukan Permohonan Peninjuan Kembali Terhadap Putusan Perkara Nomor 217 Ini Mas Perkara Badan Hukum Ini Di dalam Proses Permohonan Peninjuan Kembali Ini Juga Perlu Disampaikan Ada Bukti Bukti Baru Memang Yang Belum Disampaikan Dan Ini Bersifat Menentukan Sehingga Pada Saat Itu Ada Bukti Bukti Baru Yang Disampaikan Kepada Melalui Memori Di dalam Permohonan Peninjuan Kembali Yang Salah Satunya Yang Salah Satunya Yaitu Terkait Dengan Putusan Perdata Ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Berikutnya Yaitu Poinnya Adalah Bahwa Dr. Andes Ermur Joko Telah Diberhentikan Selaku Ketua Harian Pengurus Pusat Tertanggal 23 November 2017 Oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate SK Dari Majelis Luhur Ini Kami Sampaikan Untuk Menjadi Salah Satu Di Dalam Novum Yang Kami Sampaikan Bahwa Tidak Ada Yang Namanya Perubahan Keadaan Pengurus Di Tahun 2017 Seperti Tadi Secara Fakta Dan Peristiwa Sudah Disampaikan Di Awal Oleh Mas Berwanto Dan Sudah Diputuskan Melalui Putusan Peradilan Perdata Sehingga Kami Menganggap Bahwa Ada Kekilafan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 217 Ini Alhamdulillah Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Bersama Bahwa Permohonan Peninjuan Kembali Yang Dilakukan Oleh Mas Taufik Selaku Ketua Umum Di Persaudaraan Seti Hati Terhati Membuahkan Hasil Yaitu Dengan Dikabulkannya Permohonan Peninjuan Kembali Di Adili Kembali Dan Ditolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Jadi Permintaan Tadi Yang Diawal Permintaan Bahwa Gugatan Ini Di Dalam Perkara 217 Adalah Membatalkan SK Pendirian Badan Hukum Yang Diketua Oleh Mas Taufik Dan Putusan Peninjuan Kembali Dalam Perkara Nomor 68 Yang Telah Kami Sampaikan Bahwa Telah Dikabulkan Peninjuan Kembalinya Oleh Makam Agung Di Adili Kembali Dan Ditolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Maka Surat Keputusan Menkumham Tentang Pendirian Badan Hukum Persaudaraan Seti Hati Trate Yang Diketuai Oleh Mas Taufik Ini Tetap Berlaku Dan Mengikat Karena Dikabulkannya Dan Diadili Kembali Pokok Perkaranya Artinya Gugatan Itu Pokok Perkaranya Diadili Kembali Diadili Kembali Pokok Perkaranya Oleh Hakim Di Tingkat PK Dari Putusan Yang Tingkat Pertama Tadi Yang Tadi Juga Disampaikan Ini Diadili Kembali Kemudian Ditolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Sehingga Ini Menjadi Terang Beneran Bahwa Putusan Perdata Sejalan Dengan Putusan Tata Usaha Negara Dan Keduanya Ini Sama-sama Telah Berkekuatan Hukum Tetap Jadi Saya Kembalikan Tadi Pertanyaan Di Awal Ketika Mas Apakah Perkara Badan Hukum Ini Terkait Dengan Sengketa Kepengurusan Berdasarkan Berdasarkan Dengan Pertimbangan Pertimbangan Hakim Di Dalam Putusan Mulai Tingkat Pertama Sampai Dengan Putusan Di Tingkat PK Peninjuan Kembali Yang Diputus Dengan Putusan PK Nomor 68 Sudah Barang Tentu Bahwa Perkara Tersebut Sengketa Perubahan Keadaan Hukum Di Tahun 2017 Tidak Terbukti Dan Itu Ditolak Oleh Mahkamah Agung Saya Kira Itu Sudah Sangat Jelas Mas Agung Oke Mas Bili Berarti Artinya Dapat Disimpulkan Secara Awam Bahwa Pihak Yang Tadi Dianggap Tidak Ada Kaitannya Dengan Sengketa Pengurusan Justru Malah Kebalikannya Orang Bugatan Itu Malah Menggunakan Dasar Pengurusan Untuk Mengugat Ya Inilah Yang Menurut Demat Kami Pihak Yang Mengaku Sebagai PSHT Ini Dengan Membuat Release Pers Terkait Dengan Yang Sudah Diperiksa Kemudian Diadili Dan Sudah Diputus Saya Kira Ini Menjadi Sebuah Yang Tidak Relevan Kembali Untuk Diungkap Kembali Ini Bagian Daripada Seharusnya Kami Khususnya Sebagai Warga Negara Dan Apalagi Seorang Advokat Sebagai Kuasa Hukum Ini Saya Sangat Menyayangkan Ini Untuk Disampaikan Suka Tidak Suka Ketika Putusan Pengadilan Itu Sudah Diputus Dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Ya Harus Dihargai Dihormati Dan Harus Dilaksanakan Res Judicata Pro Veritate Habitur Terang Ya Untuk PK Pertama Jadi Pengadilan PK Pertama Terangkali Mas Samsudin Menambahkan Kait Rentetan Ini Karena Isunya Bagian Kurang Paham Mempercayai Saja Statement Release Yang Tidak Punya Dasan Hukum Terima Kasih Mas Agung Saya Menambahkan Yang Disampaikan Mas Kum Dan Mas Willy Yang Mana Memang Tadi Sudah Dijelaskan Secara Gamblang Dan Kebetulan Kami Juga Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Di Kebetulan Di Biro Hukum Membenarkan Bahwa Proses Peradilan Yang Mana Penggugat Adalah Kang Mas Murjoko Kita Harus Yakini Dan Kita Harus Tunduk Pada Putusan Akhir Yang Saat Ini Adalah Putusan PK 237 237 Terbit Adalah Sebuah Upaya Dari Kang Mas Murjoko Atas Terbitnya Putusan PK 68 Dan Hasilnya Permohonan Atau mungkin Perlawanan Mas Murjoko Tersebut Ditolak Kami Berharap Kami berharap Kepada Sedulur PSHT Dimanapun Berada Bahwa Adanya Press Lilis Yang Disampaikan Dari Tim Hukum Kang Mas Murjoko Menurut kami Ini Mengganggu Mengganggu Nilai-nilai Persaudaraan Dalam Berorganisasi Ya Kami Tekankan Kembali Bahwa Kita Jangan Pungkiri Hati Nurani Kita Bahwa Kepengurusan Kang Mas Murjoko Itu pun Juga Diajukan Sebagai Alat Bukti Permohonan Di PTUN Jakarta Kalau Tidak Salah Mungkin Alat Bukti Nomor 24 Jadi Kalau Memang Ada Katakan Ada Jangan Ada Ditidak Adakan Kita Orang PSHT Harus Berani Jujur Fakta Proses Peradilan Secara Perdata Telah Diuji Yang Mana Penggugat Adalah Para Ketua Cabang Yang Mungkin Menolak Atas Kebijakan Atau Hasil Produk Dari Majelis Luhur Atau Parloh 2016 Begitu Juga Telah Dikalahkan Atau Mungkin Tidak Dikabulkan Oleh Majelis Hakim Begitu Juga Berupaya Secara Administratif Negara Dari Hingga Pengadilan Tingkat Pertama Hingga PK Kedua Masa Ia Sih Akan Ada PK Ketiga Lagi Kan Tidak Ini Kan Sangat Bertentangan Saya Kira Gitu Jadi Kami Berharap Hayuk Kita Harus Cerdas Jangan Mudah Terbawa Hoak Ya Tes Lilis Yang Disampaikan Oleh Tim Kang Mas Merjoko Ini Adalah Bentuk Menurut Saya Adalah Apa Yang Mungkin Fakta Fakta Yang Ada Dikaburkan Melalui Pesan Pesan Atau Mungkin Ayo Kita Harus Berani Katakan Jujur Itu Aja Mas Mas Bili Mas Sam Sudah Mendahul 5 Pekat Jadi Kemudian Kasi PK 1 Dibugat Kembali Dengan PK 2 Kan Artinya Menguatkan Ini Bagaimana Menanggapi Artinya Kan Intisari Dari Proses Gugatan Badan Hukum Yang Diajukan Mas Murjoko Di perkara 217 Sampai Dengan Proses Di peninjuan Kembali Kedua Ini Pokoknya Mengenai Siapa Yang Berhak Untuk Mendaftarkan Badan Hukum Persaudaraan Seti Hati Terhati Karena Faitan Dengan Siapa Yang Berhak Sudah Barang Tentu Ini Masalah Kepengurusan Pengurus Mana Yang Berhak Untuk Mendaftarkan Badan Hukum Persaudaraan Seti Terhati Dan Itu Sudah Terjawab Melalui Putusan Perdata Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Mas Purwanto Dan Putusan Peninjuan Kembali Nomor 68 Dalam Perkara Nomor 21 217 Saya Kira Ini Sudah Selesai Dalam Hal Kontek Perbedaan Silang Pendapat Dan Upaya Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Mengaku Sebagai PSHT Keterkaitan Dengan Pendaftaran Badan Hukum Dan Ini Sudah Dinyatakan Oleh Pengadilan Selesai Jadi Siapa yang berhak Sudah berang tentu Yang berhak Adalah Mas Taufik Selaku Ketua Umum Persaudaraan Seti Hati Terhati Yang Sah Berdasarkan Putusan Perdata Yang Dikuatkan Melalui Putusan Tata Usaha Negara Saya Kira Itu Luar biasa Sekali Mas Jadi Mungkin Juga Sebagai Penutup Mas Ada tambahan Terkait Itu Mungkin Ditegaskan Ulang Kalau Saya rasa Jika itu Cukup Mas Bisa Membindikan Posting Statement Jadi Setelah Rentetan Ini Kita Harusnya Bagaimana Jadi Supaya Adik-adik Duduk Di Akar Umput Itu Menudah Ini Tidak Menjadi Kisu Panas Terus Yang Malah Merusakan Lain Persaudaraan Nanti Saya Ingin Ternyata Dari Mas Selaku Sekum Dan Mungkin Ditambahkan Mas Diri Dan Jadi Kita Kembalikan Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Purwanto Bahwa Tujuan Daripada Organisasi Di Saterate Ini Mendidik Manusia Berbudiluhur Tahu Benar Dan Salah Parameter Untuk Menentukan Benar Dan Salah Ini Salah Satunya Adalah Pengadilan Sehingga Ketika Pengadilan Sudah Memutus Dalam Hal Suatu Perkara Sudah Sebaiknya Kita Sebagai Warga Yang Bersetia Hati Kita Memahami Mana Benar Mana Salah Mari Kita Mengintropeksi Diri Dan Mari Kita Bersatu Kembali Untuk Memujudkan Kedepan Isat Rata Yang Kekal Jaya Abadi Selama Lamanya Sebagai Penutup Kami Bahwa Kami Hormati Dari Tim Hukum Kang Mas Murjoko Yang Mana Juga Telah Menyajikan Alat Bukti Menyajikan Saksi Dari Proses Peradilan Hingga Berakhir Pada Putusan Akhir Maka Sudah Sepatutnya Kita Adalah Saudara Jadi Harapan Kami Tidak Perlu Lagi 7 Tahun Ini Sudah Cukuplah Jadi Profesional Kita Sebagai Kuasa Hukum Telah Diuji Telah Ditontonkan Oleh Saudara Saudara Kita Jadi Bukan Karena Kalah Atau Menang Bukan Karena Kita Hebat Tidak Namun Kita Sebagai Rasa Persaudaraan Mampu Menciptakan Dan Menunjukkan Kebenaran Dan Keadilan Di Meja Pengadilan Mungkin itu Mas Terima kasih Mas Samsuddin Matur Nuhun Mas Ageng Jadi Sesuai Yang Dijelaskan Oleh Mas Weli Dan Mas Samsuddin Itu Sudah Cukup Gamblang Artinya Yang pertama Saya Ingin Mengatakan Bahwa Proses Hukum Tentang Perdata Dan Badan Hukum PSHT Itu Sudah Selesai Peninjuan Kembali Adalah Upaya Hukum Yang Tertinggi Jadi Tidak Ada Lagi Upaya Hukum Di Atasnya Lagi Tidak Ada Jadi Masalah Perdata PSHT Dan Badan Hukum Ini Sudah Selesai Nah Saya Menghimbau Kepada Saudara-saudara Saya Pegiat Hukum Itu Kita Harus Tadi Dikatakan Mas Samsuddin Harus Jujur Kita Sebetulnya Sudah Selesai Jangan Dibikin Tidak Selesai Dengan Cara-cara Mengadili Putusan Pengadilan Di Di Luar Pengadilan Itu Adalah Perbuatan Yang Tidak Pijak Sudah Selesai Kita Bikin Statement Statement Bahwa Putusan Hukum Ini Begini Itu Artinya Tidak Dewasa Di Dalam Satu Proses Organisasi Dimanapun Berada Di Indonesia Maupun Di Tempat Lain Kalau Di Dalam Satu Proses Organisasi Terjadi Silang Pendapat Silang Pendapat Itu Wajar Tetapi Setelah Diambil Keputusan Kalau Di Organisasi Itu Keputusan Kongres Itu Semuanya Harus Ikut Keputusan Kalau Di Proses Hukum Yang Tertinggi Andalah Peninjuan Kembali Karena Tidak Ada Lagi Upaya Hukum Di Atasnya Itu Kita Harus Menghargai Sebagai Pegiat Hukum Jangan Mengadili Putusan Pengadilan Di Luar Pengadilan Itu Serasa Tidak Bijak Karena Ini Akan Membuat Yang Tadinya Sudah Bisa Menerima Menjadi Bingung Kembali Ini Dosa Kita Kalau Kita Membuat Hal-hal Yang Demikian Serasa Itu Dan Kepada Tentunya Kita Mengimbau Kepada Seluruh Warga PSHT Di Indonesia Dan Di Luar Negeri Dapat Memahami Dan Menerima Proses Hukum Yang Sudah Mempunyai Ketetapan Ketetapan Ini Tidak Bisa Dikutik Kutik Lagi Sehingga Ini Agar Dapat Dijadikan Suatu Dasar Untuk Kita Saling Kembali Bagaimana Seharusnya Kita Sebagai Warga Persaudaraan Setia Hati Tratik Di Dalam Apa Ajaran Kita Di Jawa Ini Ada Satu Apa Ada Gium Apa Namanya Bahwa Kebenaran Itu Betapapun Dibendung Dicegah Dia Tetap Akan Mencari Jalannya Sendiri Untuk Menuju Pembuktian Dari Kebenaran Itu Yang Kedua Ada Gium Yang Sering Kita Dengar Bahwa Suro Diro Jaya Ningrat Lebur Dining Pangastuti Jadi Upaya Upaya Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Kebenaran Itu Pasti Akan Dikalahkan Oleh Rasa Kebijakan Oleh Kebijakan Oleh Kejujuran Lahir Dan Oleh sebab Itu Mari Kita Kembali Ke ajaran Kita Kepada Setia Hati Yang Di Dalamnya Meyakini Tentang Hal Agak Dagium Yang Tadi Saya Sampaikan Percayalah Kita Kalau Tetap Mengugami Ajaran Setia Terhati Kita Akan Selamat Di Dunia Dan Di Akhirat Demikian Baik Terima kasih Mas Bu Nah Ini terakhir Dari saya Kesimpulan Dari Birumas Tentunya Jelas Tadi Sudah Dijelaskan Secara Gamblang Baidata Jadi tidak Asbun Kalau Asal Dunia Jadi Datanya Jelas Ketentuannya Jelas Terakhir Dari saya Birumas Sebelum kami Tutup Sareh Sumeh Sumeleh Ora Anda Date Ake Awak Masor Demikian Dari Birumas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pasodaran S��voor Sintra Temple Sassi Di adh Biner Tad Video Terima kasih.